Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita menguak mengenai misteri sang ratu wadil Dimana di video kali ini saya akan menjabarkan mengenai Sang ratu wadil dan hukum tabur tuai Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Biar kalian mendapatkan manfaat dari video ini Karena percuma saja kalian nonton video lalu kalian skip-skip Tapi kalian tidak mendapatkan manfaat dari video ini Dimana hukum tabur tuai ini sudah ada sejak zaman-zaman terdahul Dan dimana semakin hari, semakin hari, dan semakin hari Ternyata bumi ini semakin dipenuhi orang-orang jahat Orang-orang jahat tambah ngerembok Kok memenuhi bumi Orang-orang jahat tambah berlipat ganda memenuhi bumi Maka dari itu Sesuai dengan petunjuk kitab-kitab suci Bahwasannya Bumi ini semakin hari, semakin hari, semakin gelap Bumi ini semakin hari, semakin hari, semakin kelam Karena apa? Bumi ini dipenuhi oleh orang jahat Apalagi ditambah orang-orang jahat yang semakin merah jalilah di bumi ini Orang-orangnya itu orang-orang jahat yang bebel Orang-orang jahat yang bebel Ngeyel Orang jahat tapi tidak mau mengakui jahat Maunya dipuji-puji, nggak mau menerima kritikan atau singgungan Ya, begitulah yang namanya kemajuan orang-orang jahat Bila mana dipersentase antara orang-orang baik dan orang-orang jahat Maka akan ditemukan hasilnya yaitu 20% dibanding 80% Dimana 20% itu adalah orang-orang baik Sedangkan 80% itu adalah orang-orang jahat Ini sudah sangat-sangat menampakkan ya Bahwasannya bila mana dibandingkan 2 banding 8 Jadi dari 10 orang 2 orang diantaranya adalah orang baik Dan 8 orang diantaranya adalah orang jahat Itu sungguh-sungguh perbandingan yang luar biasa Dimana semakin hari semakin hari Orang-orang jahat semakin merebak di seluruh muka bumi Bahkan orang-orang jahat tidak hanya jahat kepada alam semesta ini Tapi juga jahat kepada sesama manusia Sesama makhluk hidup Bahkan jahat kepada dirinya sendiri Contohnya jahat kepada alam semesta Yaitu penabangan hutan secara liar Salah satu contoh jahat kepada alam semesta Yang kedua membuang sampah di sungai dan sembarangan Itu salah satu contoh kejahatan kepada alam semesta Lalu kejahatan kepada sesama makhluk hidup Contohnya membunuh binatang semena-mena Itu salah satu contoh kejahatan yang dilakukan sesama makhluk hidup Lalu kejahatan dilakukan sesama manusia sangat banyak Contohnya pemerkosaan Lalu contohnya lagi pembunuhan Pencabulan, perampokan, maling Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan Dimana bumi ini memang semakin haris semakin jahat Dan dimana ratu wadil itu meyakini suatu hukum Dimana hukum ini namanya adalah hukum tabur tuai Pasti kalian belum pahamkan apa itu hukum tabur tuai Hukum tabur tuai adalah suatu hukum yang diadakan di zaman dahulu Dimana apapun yang kita tabur Maka itu pula yang akan kita tuai Bila mana kita menabur kebaikan Maka kita akan menuai kebaikan juga Bila mana kita menabur kejahatan Maka kita akan menuai kejahatan juga Dan bila mana kita menabur sedikit Maka kita juga akan menuai sedikit Dan bila kita menabur banyak Maka kita akan menuai banyak juga Dan seberapa kita menabur Maka seberapa pula kita menuai Karena hasil tuai kita Itu digambarkan dari hasil penaburan kita Maka dari itu Janganlah engkau bosan Untuk selalu menabur Benih-benih kebaikan Janganlah engkau bosan Menjadi orang baik dan menabur kebaikan Karena ganjaranmu besar nantinya di hadapan Tuhan Karena lebih baik dipuji oleh Tuhan Daripada dipuji oleh manusia Karena pujian manusia sesungguhnya Mendatangkan maut Mendatangkan kematian Pujian manusia hanya sementara dan sesaat itu saja Sedangkan Pujian Tuhan akan selalu ada Sampai selama-lamanya Dan sekali Tuhan melihat kebaikan kita Sekali Tuhan memuji kita Maka pujian Tuhan berlaku Sampai selama-lamanya Tidak ada kata-kata luarsa Untuk pujian Tuhan Tapi Bila mana kamu lebih suka dipuji-puji oleh manusia Maka ingatlah Pujian manusia memiliki waktu tenggang Pujian manusia memiliki batas waktu kata luarsa Bila mana batas waktunya sudah habis Maka Kamu tidak akan dipuji-puji lagi Dan kamu tidak akan disanjung-sanjung lagi Maka dari itu Alangkah lebih baiknya Kita mendapatkan pujian dari Tuhan Kita mendapatkan pujian dari Sang Maha Kuasa Karena pujiannya akan selalu ada Sampai selama-lamanya Terima kasih sudah mau menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini